Intro Firman, pria berusia 35 tahun. Duda dua anak yang mencari sosok istri, setelah ditinggal mendiang istri. Apakah Firman bisa mendapatkan sosok istri yang dicarinya di garis tangan? Firman, kamu disini untuk mencari jodoh dong? Ya, pasti. Oke, disini pasti dari tadi kamu selama beberapa waktu terakhir tadi kamu sudah mulai ngincer-ngincer kira-kira mana nih wanita yang kamu sukai. Pasti udah ada dong ya. Bagi cewek-cewek yang ada disini yang suka sama Firman, silahkan berdiri. Oke, oke. Sekarang udah ada lima, enam wanita yang ada disini. Pisau, silahkan. Dari cara pegang pisau dia bisa keliatan? Ya, bisa keliatan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya silahkan. Kok biasa di bawah ya, Mas? Oh, pegang pisau gitu ya? Oke. Nomor tiga, nomor tiga. Oke. Oke. Dari ke enam wanita ini, kira-kira menurut kamu mana yang paling keibuan dari cara megang pisaunya? Saya tebak ya, langsung aja ya. Saya milih si... Nomor berapa? Yang mana? Yang baju apa? Pertama sama kedua. Pertama sama kedua? Ya, cara megangnya udah benar. Cara megangnya udah benar tuh, keibuan ya? Oke, yang sempat lagi silahkan mundur. Tiara, wanita berusia 26 tahun, pernah menikah, tapi tidak pernah mendapatkan kepuasan batin. Bisakah Tiara mendapatkan sosok laki-laki yang bisa memuaskannya di garis tangan? Susan, wanita berusia 26 tahun, perawan Ting-Ting, yang mencari sosok cinta sejati di garis tangan. Tiara sama Susan, kenapa kamu berdiri tadi suka sama Firman? Dari mananya? Ya, kalau aku sih kriteriannya kayak yang dia mau sih ya, keibuan. Iya, dan bener kamu masih ***? Bener dong. Bener ya. Susan? Ya, menurut aku, ya aku ke... apa namanya? Keibuan banget. Selamat pi, kayaknya lo *** apaan sih? Di, lo jangan so tau. Diorong sih. Iya, iya, iya. Tapi umur-umur kayak kalian berdua tuh harusnya kalian udah pernah nikah loh. Kalau aku sih sebenarnya udah pernah nikah, man. Hah, gimana? Kalau aku udah nikah. Batu udah ***? Udah pernah nikah, tapi masih ***? Nikahnya sih? Iya, pokoknya, pokoknya intinya aku masih ***. Tapi udah pernah nikah? Udah pernah nikah. Kalau kamu? Kalau aku masih ***, pernah nikah? Belum. Ya belum nikah kan lo ajar kan, mas ***? Ya ini udah nikah, ya. Oh, suaminya ***? Alasan, duk malasan. Oke, oke. Coba. Pandangan Rudy langsung ke firman. Bisa diungkap gak kenapa dia pengen cari cewek yang seperti itu? Sepertinya ada sesuatu yang menarik. Boleh tahan ya? Firman. Kamu ini... Wow. Dia ini suka berburuk. Dia ini punya hobi mengencani perempuan yang masih ***. Dan dia rela menghabiskan banyak uang untuk itu. Mungkin kita bisa lakukan sesuatu sama firman ini, Arti? Bisa. Boleh, firman? Ya. Oke, kursi. Saya minta kursi sama lilin. Oke, firman. Kamu fokus ke lilin yang tengah. Oke. Apa yang terjadi nanti buat diri kamu semakin nyaman, semakin lex. Siapun yang terjadi. Biarkan semakin nyaman, semakin lex. Fokus ke lilinnya. Oke, saya itu satu sampai tiga. Setiap hitungan, bawa diri kamu, bawa dari ujung kepala sampai di ujung kaki semakin nyaman. Dan satu, dua, dan tiga. Oke. Firman. Ceritakan tentang diri kamu sejujur-jujurnya. Ya, saya mau cerita, Mas Uya. Saya sebenarnya sih mau nyari calon istri ya. Istri lagi. Istri lagi? Iya. Jadi udah pernah nikah sebelumnya? Udah, saya udah pernah nikah. Tiara. Sesuatu yang kejanggalan di rumah tangganya. Sesuatu yang gak harmonis. Boleh tangannya, Tiara? Mau ngapain? Enggak, cuma mau kenalan aja sama kamu. Boleh tangannya? Tiara, namun pandangan kamu sedikit berbeda. Enggak, biasa aja, Mas Uya. Apakah kamu lagi dekat dengan seseorang? Enggak. Jomblo dan gak dekat sama siapa-siapa. So, dari tadi saya perhatikan kamu untuk memegang handphone, kamu sibuk-sibuk mengetik handphone dan melihat handphone. Ini apa sih kok? Aplikasi buat cari cowok atau cewek sih. Aplikasi dia. Ya kan yang dipermasalahin. Ini radiusnya dekat loh. Ini radiusnya dekat loh. Eh, coba ikut, 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 ikut deh. Kamera deh. Ini dekat sini nih. Yuk, tiara sini, tiara. Allah, beruang, 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 beruang. Yang namanya Surya mana namanya Surya? Yang namanya Surya mana? Oh, iya dekat nih. Sekarang gimana? Ini namanya Surya mana? Surya. Ini ikut, ya, garis tangan. Saya pengen ketemu sama, sama dia, Mas Surya. Ini, ini. Ini anak-an TV ini. Saya gak tahu nih siapa tiara-tiara ini. Ya, orang lo yang cecetan. Ini ada kok buktinya, cecetnya. Lo gak ngakuin gue di depan orang banyak. Lo pikir gue cewek apanya ngejar-ngejar lo. Parah banget sih lo, mas. Pokoknya dia bohong dasar, cowok kurang ajar lo. Oh, ngakuin. Iya, kurang ajar dasar ya. Oh, ngakuin. Tapi sama dia, Mas, beneran. Enggak ngakuin. Ya udah, turun-turun yuk, turun-turun yuk. Mantan suami saya. Ini, Mas. Ini, Mas Wiyah, mantan suami saya. Ini namanya tadi Mas Rizky. Iya. Betul yang lepon di sini. Ada apa nih, Mas, ya? Iya. Oke. Oke, oke. Kenapa kamu? Aduh, tunggu dulu, tunggu, tunggu. Mas, mas, mas. Pelan, pelan, pelan. Gak usah narik-narik, eh. Iya, Tunggu. Eh, gak usah narik-narik. Yang kasar. Apa? Suka ku apa? Maksud apa? Kamu pake ngeginyang? Ya, ya enggak. Aku cuma mau kasih bukti sama Mas Wiyah. Iya. Aku cuma mau kasih bukti. Enggak. Dengerin dulu, kita pernah nikah kan? Iya. Kita cerai baik-baikan, yaudah itu intinya, yaudah Mas, intinya kan cerai, kita berdua, pernah nikah. Gue cerai apa, Mas? Maaf, maaf. Gua bukannya, gua mau ketawa nih, cuman gimana tadi? Maaf ya, lu pernah nikah sama dia. Iya, saya pernah nikah sama dia. Dan lu, maaf ya, pokoknya gua mau ketawa. Dan intinya, gue... Hah? Yuk, ayo. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk. Yuk, dilakukan dulu. Lu bersedia ya? Dan lu gak percaya kayak gini-gini kan? Percaya gak? Percaya, Mas. Gak bakal mempat. Gak percaya. Pertanyaannya, nama kamu siapa? Refi. Refi? Iya. Oke. Kamu benar pernah menikah dengan Tiara? Pertama, Mas. Berapa lama? Tiga tahun. Lu gak pernah berhubungan sama dia? Saya berhubungan. Terus? Kenapa saya gak bangun sama dia? Oh, jaminan lu gak m*********? Pas saya pertama kali nikah itu... M*********? Intinya pria ini memang sudah tidak mencintai... ...mantan istrinya lagi? Ehm... Awalnya sih, dia memang cinta. Tapi lama-kelamaan... ...mereka terjadilah perselisihan ya karena itu. Tentang m********* itu. Jadi sekarang dia sebenarnya cinta, tapi sedikit. Tapi lebih banyak konfliknya. Kalau si Tiara ini udah gak ada perasaan apa-apa sama dia? Ehm... Tidak ada. Karena si... Ehm... Dia, si Refi ini tidak b*********... Ehm... Tiara. Sementara Tiara ini... ...*********. Betul. Oh, udah keras. Oke. Kalau gitu mungkin bisa dikembalikan, Refi. Arfi. Oke. Oke, silakan berdiri. Oke. Ayo, Arfi. Cepetan. Susan, duduk sini, Susan. Bang. Oke, silakan. Arfi. Oke. Susan, boleh lihat lilin yang sebelah kiri. Oke. Sambil lihat. Tarik nafas ke luar tidur. Oke. Keluarkan luar. Oke. Oke, relax. Taik nafas kembali, luat tidur. Keluarkan lalu. Oke. Keluarkan. Oke, rasakan kembali setiap tarikan dan embusan nafas tersebut membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu melihat lilin tersebut. Satu, dua, dan tiga. Susan, ceritakan sejujurnya tentang masa lalu percintaan kamu, apapun itu. Bener, kamu masih ***. Mas, Yos. Kenapa kamu nangis? Aku sebenarnya kesini itu cuma pengen ketemu sama Mas Rudy, Mas. Mas Yuni? Aku tuh dikutuk sama ibu tiri aku. Dikutuk? Salah apa kamu sama? Ibu tiri aku emang gak suka sama aku, Mas. Kamu percaya sama kutukan itu? Ya, buktinya sampai sekarang aku belum punya pasangan juga. Gimana nih, Ruth? Ini pengen ketemu sama kamu nih, Ruth. Saya tertarik untuk menelisik lebih dalam. Tiara, boleh? Eh, sorry. Susan, boleh? Tengok. Dia punya ambisi yang sangat besar. Ketika dia menyukai seseorang, dia mengincar seorang pria, dia akan mati-matian mengejar pria tersebut. Firman. Tentap dia malah milih dia. Ya udah, kamu kesana dulu. Iya, pede banget. Firman. Ada dua orang perempuan disana yang satu pernah menikah tapi masih ***. Yang satu masih *** dan tergila-gila sama kamu sejak pertama kali bertemu dengan kamu. Sekarang kamu pilih Tiara atau Susan. Kayaknya saya lebih baik milih Susana daripada... Bentar, Mas. Bentar. Gue juga nggak mau kali. Kenapa? Aku pengen yang cewe nomor 14 dong. Turun, turun, turun. Turun, turun, turun. Oke, 14. Kenapa? Ngapain sih manggil-manggil gue? Kamu jujur aja, jujur. Apa yang harus dijujurin? Mas Firman, ini jujur dulu. Ini sebenernya ada ipar kamu kan? Ada hubungan apa antara kalian berdua? Dia jalan pacaran lagi. Mas, jangan pacaran lagi, Mas. Jujur dulu, jujur dulu. Udah, udah. Sekarang gini aja. Mendingan kalian berdua pulang. Mas Firman sama aku aja. Mas, udah. Kan ada ipar? Mas Firman. Saya pernah melakukan... Ya... sama adipar saya. Saat istri kamu masih hidup? Itu adikipar, ho. Parah banget sih lo. Nggak ada sih. Udah meninggal. Itu kan kakak saya udah wafat, Mas. Lagipula, ya nggak ada masalahnya kan turun dari kakak terus ke adik. Yang beranjak. Yang nggak bisa gitu. Yang beranjak saya gitulah. Nggak masalah, Kakak. Sekarang kamu udah perasanya sama dia? Ya aku... Mas aku tuh bener-bener sayang banget sama kamu, Mas. Aku tuh udah... Jadi lo tadi nuduh gue nggak ***in gara-gara lo takut dia sama gue. Emang lo nggak ***in? Kan orang lo pernah menikah? Ayo Firman. Kamu tadi nggak punya sikap? Plen? Plen, 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 plen. Saya bakal... Saya bakal memilih. Saya bakal memilih. Tapi maaf ya. Gue sih nggak mau dipilih ya. Maaf ya Putri. Saya... Karena kamu sifat kamu seperti gini. Dari awal pun saya nggak suka sama kamu. Kamu bikin malu tuh nggak sih, Mas. Aku udah semua orang udah tahu. Tahu nggak kita udah cekin. Tapi kamu nggak milih orang lain. Masa aja dong. Tahu nggak. Kamu tuh nggak punya hati malah ketol, ketol. Heee! Lagi lagi lagi. Bagus! Oh, dia tetap malu? Lagi lagi lagi. ketol! Ya intinya Firman dan Susan berjuru. Tapi ini emang orangnya Susan ini polos sampai emang sakit atau gimana? Dia ya seperti yang saya bilang tadi ambisi untuk mendapatkan firman itu sangat besar Jadi dia bagaimanapun akan mengincar firman terus Dia menerima firman dengan segala macam kekurangannya Betul, karena dia sudah terobsesi, sangat terobsesi Sekarang tinggal firmannya aja mau atau tidak Mau sama Susan firman? Ya jujur saya suka sama Susan, saya suka sama Susan Ya udah, kelop lah Terima kasih